Selanjutnya, aparat kepolisian Resor Semarang mengungkap kasus pembobolan anjungan tunai mandiri di dalam minimarket di Ungaran, Kabupaten Semarang. Para pelaku merupakan spesialis pembobol ATM yang kerap beraksi lintas provinsi. Andi Lala, warga Bandar Lampung, Provinsi Lampung diringkus aparat kepolisian Resor Semarang atas pembobolan anjungan tunai mandiri di Ungaran, Kabupaten Semarang, Maret lalu. Bersama empat orang kawannya, ia mengasak uang tunai dan rokok dari dalam minimarket dengan total kerugian mencapai 140 juta rupiah. Mereka beraksi saat dini hari menggunakan peralatan las yang disediakan pelaku untuk membobol ATM milik Bank CIM Biniaga di dalam minimarket. Kepada petugas, pelaku mengaku baru sekali ini melancarkan aksi pembobolan ATM. Ini kan dia bergabung dalam kelompok-kelompok lain. Bantu. Itu berapa kali? Sudah berapa lama masih kamu lakuin ini? Sudah berapa sekali ini. Petugas tak langsung percaya dengan pengakuan pelaku. Dari hasil pengembangan, ternyata pelaku menjadi bagian dari kelompok spesialis pembobol ATM yang beraksi hingga lintas provinsi. Di tangan di Pores Magdang, satu di kita. Dia dengan kelompok yang lain ini lagi di Palembang pas kita tangkap. Dengan TKP yang berbeda juga. Jadi kan saya sudah bilang kelompoknya dia berganti-ganti. Atas perbuatannya pelaku diancam hukuman 7 tahun penjara. Petugas kini masih memburu 4 orang pelaku lain yang sudah dikantongi identitasnya. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.